Intro Halo Sobat BRKawan Disini bersumpah lagi dengan saya Itamar Lianti Dewi Di Tech Talk BRK Podcast Disini saya sebagai Pre-Sales Network di BRK Dan disini saya ditemani oleh wanita-wanita cantik Nih, halo Disini ada Comstore dan juga Cisco Mungkin boleh perkenalkan dirinya Salam kenal Sobat BRKawan Nama saya Angelika Saat ini saya bekerja di Cisco Indonesia Sebagai Cyber Security Sales Specialist Halo Sobat BRKawan Saya Beatrix Natalia Saya sebagai Bisnis Development untuk Cisco Security Di Comstore Indonesia Disini kita ditemani oleh Wanita-wanita cantik Dan kita akan Membahas tema Mengenai Combating ransomware With Cisco Security Oke Mungkin karena kita Wanita-wanita ya Mungkin disini aku akan mengawali Perbincangan ini mengenai Women in Cyber Security Kan sekarang sebenarnya Maksudnya untuk Women in Cyber Security Juga sudah banyak gitu Webinarnya gitu kan Terus juga Banyak juga Pembahasan Selain webinar Juga banyak juga Pembahasan Mengenai Women lah ya Women in Tech Women in Cyber Security Dan lain sebagainya Oke Karena kita sekarang Membahas Cisco Cisco Security Apa sih Pandangan Cianjel Maupun Mbak Beatrix Tentang Women in Cyber Security Terutama di Indonesia ya Oke Kalau menurut saya Pribadi gitu ya Kalau saya melihat Saat ini Memang Kontribusi wanita Terhadap Cyber Security Itu semakin meningkat Gitu ya Nah Artinya apa Ya dengan ini Harapannya Dari sisi kreativitas Keberagaman Gitu Dan kita again Sebagai wanita Gitu ya Kita mungkin bisa Lebih aware Sama Cyber Security Tidak cuma Teknologi saja Gitu ya Dan bagaimana caranya Kita mengatasi Atau mencegah Ransomware itu Baik itu kita Secara personal Ataupun ya kita Mungkin sebagai karyawan Kita menjaga Sistem kita Yang ada di perusahaan Tersebut Seperti itu sih Ya Kalau Menurut saya Memang Saat ini kan Kebanyakan yang Berkecimpung di dunia Teknologi itu kan Sebenarnya Gak cuman Wanita saja ya Tapi sekarang tuh Lebih banyak prianya Nah tapi Menurut data gitu ya Sekarang itu tuh Di Asia Pasifik Maupun di Indonesia Itu sekarang sebenarnya Sudah banyak loh Wanita-wanita itu Yang bekerja Khususnya Di sisi teknologi Dan gak menutup Kemungkinan juga Banyak yang berkecimpung Di area Cyber Security Gitu ya Nah Kemudian juga kan Menurut saya sih Pengguna internet itu Sebagian besar Digunakan oleh Malah wanita-wanita Menurut saya gitu Karena kebanyakan dari kita Pasti dong Kita sering buka website Buat online shop gitu kan Ada juga yang Bisnis online shop Nah Menurut saya memang Sekarang itu Wanita-wanita Di Indonesia Khususnya itu kita Memberikan Wawasan Dan teknologi Mengenai Cyber Security Menurut saya Seperti itu Oke Sebenarnya kan Dari situ aja Kita sudah melihat gitu Bahwa sebenarnya Wanita tuh punya potensi Juga loh Dalam ikut andil Dalam woman in cyber security Itu gitu Cuman Mungkin bisa diceritakan ya Bagaimana Cianjel Maupun Mbak Beatrix Dalam mengawali karir Dan bagaimana sih Peran masing-masing Dalam konteks Profesional Kalau saya sendiri Jujur Latar belakang Edukasi saya Itu dikomunikasi Sebenarnya Tapi saya nyemplung Ke dunia cyber security Ini saat ini gitu Nah Kalau bertanya Soal konteks Profesional Apa sih Peran saya gitu ya Jadi Memang saya bersama Teman-teman Sales Cisco Gitu ya Kita pergi ke customer Jadi Kita selain memberikan Awareness Tentang Seperti tema kita hari inilah Ransomware Gitu Tetapi kita memberikan Solusi Bagaimana cara kita Untuk bisa mencegah Ransomware ini Masuk ke dalam Organisasi atau perusahaan kita Seperti itu sih Kurang lebih Saya mengawali karir Saat ini Di Komstor Indonesia Sebenarnya Waktu pas Waktu kuliah dulu Sudah mengambil Sistem informasi nih Jadi sebenarnya Memang Bisa dibilang ya Sudah akurat Sudah relate Gitu Nah Kemudian juga Sebelum disini Saya sudah bekerja As a vendor Sebagai vendor juga Pastinya Jualan produk-produk Teknologi Saat ini Jadi ya Sebenarnya memang Saya juga sudah Aware Nah Kalau saat ini Di Komstor Indonesia Sendiri Karena saya Lebih banyak Jualan produk Cisco Security Ini Daily-nya adalah Pastinya Saya membantu Customer-customer Dan para-para Semua partnernya Komstor Indonesia Untuk Lebih aware Mengenai Cisco Security Dan kemudian Juga Membantu Customer-customer Yang tentunya Belum Melag Cyber Security Saat ini Yang mana Kan memang Lagi Paypuler nih Sekarang banyak Ransomware Dimana-mana Seperti itu sih Jadi Saya membantu mereka Memberikan awareness Dan Membantu Cisco Indonesia Membantu Cisco Indonesia Bekerja sama Kita bekerja sama Bareng Untuk mereka Oke Sebenarnya kan Dari jawaban Pemaparan tadi Sebenarnya kan Kita juga Sudah turut Andil Malah andil besar Dalam Membuat Para customer aware Dengan produk Cisco Security Seperti itu Cuman nih By the way Sekarang kan Di awal bulan Baru masuk Awal bulan Desember Nah Kan kita mau Menghadapi Liburan ya Akhir bulan Desember Kan kita liburan Nih Nggak sih Sebenarnya Nggak liburan Banget sih Cuman kita kan Ada yang mengambil cuti Biasanya kan Ngambil cuti panjang Disitu Gitu Nah Udah ada plan Nggak sih Mau liburan kemana Gitu kan Cewek biasanya Paling ribet ya Kalau misalnya Urusan riburan Gitu Bawaannya banyak Iya Bawaannya banyak Gitu Planningnya banyak Gitu kan Iya Kalau aku sendiri Memang ada planning sih Karena kebetulan Aku kan merayakan Natal Gitu ya Jadi Aku mau Experience Natal Di tempat lain Gitu Ya itu sih Paling Mungkin perginya Sekitar Dua mingguan lah Buat Liburan panjang Ini nanti Gitu sih Wah Lama juga ya Seru ya Kayaknya Sambil kerja Dua minggu Tetap di bawah Ini ya Apa namanya Resiko Di bidang IT Ya Kemana pun Kita liburan Kan mbak Ngerasakan sendiri Benar Ya kan Merasakan sendiri Benar Kalau mbak Patrick gimana Sama sih Saya juga ada planning Untuk liburan Gitu Cuman ya Balik lagi Sebelum liburan Pastinya saya make sure dulu nih Supaya bisa kerja Di luar Kan Kita tetap kerja ya Gak cuti Karena cutinya udah abis Jadi saya harus make sure VPNnya VPNnya nyala Gitu kan Dan semua bisa diakses Gitu Nanti kalau gak bisa diakses Saya gak bisa kerja Nanti Misalnya udah liburan Misalnya ke luar negeri Gitu Tiba-tiba VPNnya gak bisa akses Harus kembali lagi ke Indo Gitu kan Semuanya harus dipersiapkan dulu sih Sebelum kita cuti ya Oke oke Berarti udah ada punya planning ya Pastilah ya Kamu mau kemana nih Kalau kamu Waduh Kalau aku sebenernya Cuma mau muncak doang sih Cuma kesitu doang Karena aku males kemana-mana tuh Ngechat kan sebenernya Iya bener-bener Walaupun emang puncak juga macet Gitu Cuman ya udahlah gitu Oke Di sini Aku Sebenernya kan kita akan masuk Ke topik Cisco security ini nih Kayaknya Enaknya ditemani sama rekanku nih Dari Pre-sales juga Gitu Cuman dia Banyak ngehandle juga untuk Produk security gitu Mungkin kita panggil dulu ya Untuk mas Chandranya Nah Sekarang nih Kita ditemani oleh Ahlinya nih Yang sering megang produk Security Di BRK Misal Security-nya BMK lah Pergi siapa Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax